Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya sudah sampai di Bandung Dan ini kayaknya Pusatnya Bandung Ini saya Insya Allah akan melakukan pelusuran di Kota Bandung ini Malam ini ya Doakan saja semoga tidak ada halangan Satu apapun untuk melakukan pelusuran di Kota Bandung ini Dan selalu dukung channel kami Yaitu channel 5 Laslos dan Fami Laslos Dengan cara like, subscribe dan komen Kedua channel itu Ya bisa Mungkin Kota anda selanjutnya yang kami datangi Dan mungkin juga kota anda berikutnya Yang kami datangi Salam Laslos Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dia Menari Itu dia Mengalami Yang namanya Penyakit Penyakit apa itu Pak? Penyakit jantung Mas Halo pemirsa Alhamdulillah Ini saya sudah sampai lokasi Yaitu lokasi penelusuran di Kota Bandung ya Mas ya? Iya kan Betul banget Ini kisaran kita Dari pusat kota itu 3 jam ya Mas ya? Ya kurang lebih kan? Ya kurang lebih 3 jam Pemirsa Ini Halo warga Bandung Alhamdulillah saya bisa penelusuran di Bandung Dan ini saya senang sekali karena Saya bisa menguak mitos-mitos yang ada di kota Bandung Atau kota Kembang ya Mas ya? Iya kan Halo warga Bandung Ya Pemirsa Ini saya mendengar Mitos ataupun Membaca mitos itu ada Beberapa Yang Masuk di logika Beberapa juga ada yang tidak masuk di logika Dan ini saya mengambil Satu mitos Ataupun Satu Yang memang benar-benar ada di Bandung Yaitu Mitos Sosok Perempuan Iya Sosok perempuan Tapi Perempuan ini Agak aneh Mas Ya Anehnya itu gimana? Anehnya itu Apa ya Dia ada yang Kayak Salah Salah Baju apa gimana itu Saya kurang tahu Tapi Konon katanya Dia itu Orang-orang Bandung Ngomongnya Itu Dia salah Baju Nah ini Salah Baju yang gimana Saya pun Bingung Penasaran Jadi Saya datang ke Tempat ini Masih di Daerah Bandung Ataupun Kota Kembang ini Ya Mas Karena Udara disini Emang dingin ya Ya Habis hujan juga disini Alhamdulillah Ya udah terang Alhamdulillah Kita mulai aja ya Gak usah lama-lama Oke Pemirsa Ikuti penelusuran saya Malam hari ini Semoga saja Saya bisa mendapatkan Sosok yang memang Sering dibicarakan oleh Warga Bandung sini Ataupun Warga Kota Kembang ini Gak usah Kita Berdoa dengan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Gak usah Gak usah Oh iya Warga Bandung Terkenal dengan Bahasa Sundanya Gak usah ya Bisa gak Pak saya Saya kurang Paham itu Orang sama Bahasa Kurang Sunda Ya saya juga Kurang paham sih Tapi ya Sedikit-sedikit ngerti Paling ngerti Saya Kalau saya disana Abdi Kalau Kalau perempuan itu Teteh mungkin Iya Teteh Perempuan Kalau laki-laki Ujang atau Ujang gitu ya Disana A-A Iya juga Ujang A-A Bisa Bisa itu Terus Cuma tau Apa sih lagi Nauen Nauen kan apa Terus Berarti Iya Atau Iya juga Gitu disana Karena Bukan asli Bukan Apa Bukan asli Warga Bandung Jadi Kurang tau ya Misalnya Kurang tau Bahasa Sunda Tengerti Nah Tengah Huk Gitu Tengerti Gitu ya Gak tau Bukan ngerti Gitu ya Ya mas Ini kebun warga Ya ini masih Perkebunan warga mas Dan masih Kelihatan Agak bersih ya Jalannya Ya Stof Lutip Apa sih Oh Itu kayak Itu mas Apa Untuk Melindungi buah Kayak aneh Loh Stof Lutip Kelihatan gak tadi mas Iya nih Udah Udah ngaput ini disini Tadi ada itu Sahih putih Kemana kan Cara sana Ke sana Cepet banget Kayaknya udah Udah ada Interaksi disini Misalnya Udah ada interaksi Yaitu interaksi Yang memang Banyak sekali Orang-orang Bandung Itu Mengatakan Memang Di tempat ini Itu Sering sekali Ada interaksi Cahaya-cahaya Seperti itu Iya Betar banget Entah Mereka itu Berbicara Entah itu Memang Makhluk Ataupun Sebuah barang Tapi sering sekali Terlihat seperti itu Tapi Bukan Bunang-bunangan mas Bukan Bunang-bunang mas Nah itu Cahaya itu Sangat sering keluar Itu bisa Yang namanya Satu malam itu Hampir Tujuh kali mas Seperti itu Dan Warna cahayanya pun Beda-beda Ada yang putih Ada yang hijau Banyak Banyak Bawanya banyak Itu sampai Tujuh kali Ntar Di terakhir itu adalah Warna yang paling Mengerikan itu Hitam Iya Hitam Kayak mungkin Gimana mas Iya Seperti itu Dan itu Yang paling terakhir Hitam Jika yang hitam Udah keluar Katanya Si sosok Yang memang Sering mengganggu Dan salah baju itu Saya masih Bingung ini Salah bajunya Gimana loh Tapi katanya mas Ini sosok Sosok dari Sebuah Penginapan yang dulu Terpengalai lama Sangat lama sekali Dan gak Kepakai Dan akhirnya Entah Itu sosok Memang Dari situ Ataupun Memang Sosok itu Datang dari tempat lain Saya pun Kurang paham Karena Saya baru Pertama ke Bandung Ya mas ya Baru pertama Penelusuran disini Iya Astaghfirullahaladzim Ya mas Assalamualaikum Assalamualaikum Ya li roh Ya li jahsat Hadir Hadir Assalamualaikum Hadir Alhamdulillah Ya Tiba-tiba Saya Sampai disini Loh Apa itu mas Ini Ini Peju Pemilik 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 Rok Mas Kok Rok Ada Rok Disini Tuh Udah Gak apa-apa Disini Aja Kayak Ini Terasain Mas Merinting Mas Nih Baunya pun Sudah beda Kayak Bau Pandan Ya Pemilik Ini Tiba-tiba Sampai Ke Lebih Masuk Lagi Memang Lebih Mistis Lagi Ya Pemilik Ini Bener Mencium Aroma Pandan Kayak Kalau Pandan Kan Saya Masih Kurang Tahu Kalau Pandan Di Daerah Bandung Itu Keluarnya Apa Tapi Kalau Identik Di Negeri Kita Ataupun Kota Kita Pandan Itu Bisa Dikatakan Kendelua Ataupun Seorang Untin Lanak Seperti Itu Ataupun Bisa Menjadi Sebuah Kosong Itu Apa Ya Ada Yang Berdiri Tadi Wah Gubuk Mas Ini Gubuk Peristirahatan Assalamualaikum Ayah Ini Mas Yang Punya Ladang Ini Panas Saya Saya Makin Merinding Ini Mas Iya Wah Komplit Mas Komplit Disini Astro Astro Viloh Hal Jum Apa Mas Ya Komplit Nih Mas, hati-hati, Mas. Nangka. Ya, nangka. Astagfirullahaladzim. Ada yang mainan air? Hah? Ada yang mainan air? Ya, Mas. Kita kemana? Pada mana bisa? Astagfirullahaladzim. Hei, keluar sini. Hei. Keluar sini. Ada orang ya? Kita cuma berdua ya. Astagfirullahaladzim. Tuh. Tiba-tiba pohon bergerak sendiri. Tanpa ada angin di sini. Bisa, Mas. Bisa, Mas. Kebun semua, ternyata. Mas, pelan-pelan, Mas. Mas. Astagfirullahaladzim. Dia terbang, Kang. Hitam, bukan? Putih, Kang. Kayak putih, hitam, gitu, Kang. Putih, hitam. Benar banget. Iya, Kang. Ini berarti, Pengisah, ini benar sekali ya. Warga Bandung yang berbicara, kalau udah ada asap hitam, dan pokoknya-pokoknya asap hitam, ataupun asap putih yang intinya ada hitam ya, itu sosok udah. yang namanya, dia memunjukkan diri, dia keluar, dan dia ingin menemui orang yang dia tuju. Berarti, Alhamdulillah ini. Alhamdulillah banget, kita bisa menemui sosok itu. Kamu krim udah di sekitar sini, Mas. Saya ngerasain udah di sekitar sini. Iya, tapi kesana-sana. Iya, Mas. Turun, Mas. Iya. Tuhan-tuhan. Tuhan. Saya ngerasain masih merinding. Malah tahu apa merinding. Ini kalau tempat panas juga. Oh, beda ya. Kita berdua ya, Mas. Tahu, Tuhan. Kalau kita tidak bisa, ya. Astagfirullahaladzim. Apa itu ya? Sini, Mas. Sini. Apa ya? Astagfirullahaladzim. Si Teteh. Sini. Tuh. Astagfirullahaladzim. Ada Teteh cantik. Disini. Dari kapan itu, Kang? Mungkin ini cahaya tadi, Kang? Cahaya tadi, Mas. Yang saya katakan. Seperti itu. Ini dia bercampur, Mas. Dia bercampur. Iya, bajunya bercampur ya. Yang ini. Warga-warga Bandung ataupun orang-orang Bandung yang mengatakan bahwa sesuatu ini salah baju. Gitu. Salah bajunya gimana? Orang Tetehnya gelis gini kok? Ya, kakaknya ini santu gitu, Pak. Iya. Tetehnya lurus. Rambutnya lurus. Tetehnya gelis. Kok ya dikatakan salah baju itu kunahun gitu loh. Ini karena dia sosok kalau sudah jika yang disipan ke babisan nanti. Ya, mungkin bisa juga. Tapi kita sebisa mungkin kita berinteraksi dulu dengan dia. Menanyakan kenapa dia bisa seperti ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, dia pakai bahasa Sunda lagi. Ngomong apa kan? Dia ngomong pakai bahasa Sunda tapi saya kurang tahu sih. Astagfirullah. Mas, pelan-pelan, Mas. Gitu, Pak. Oh, pemisah ada. Karena lelah sebentar. Mungkin kayaknya ada gangguan lagi dari teman-teman si Teteh gelis di sini. Gitu, Pak. Kayaknya Teteh gelis emang bener-bener gak mau diganggu sama sekali. Tapi memang kita harus mengganggu, ya. dia adalah tujuan kita, ya, Mas, ya. Di kota Kembang ini. Saya gak tahu kalau Teteh bicara dengan bahasa Sunda. Katanya dia pakai bahasa Sunda, sih. Saya artiin aja di bahasa Indonesia, ya. Ngapain kamu di sini? Update-nya di sini gak ada niatan untuk menanggu Teteh, ya, di sini, ya. Update di sini cuma melakukan penusuran dan update di sini mau mencari tahu sosok-sosok apa hasil sih yang memang ada di kota Bandung ataupun kota Kembang ini. Ternyata ada si Teteh di sini. Teteh yang gelis gini pakai baju pengantin. Berarti dia udah bersuami, dong, Mas. Ya. Ya, bener-bener udah bersuami, tapi ini ada yang apa ya? Pertabrakan itu, Mas. Pertabrakan itu, Mas. Nah. Ini si Teteh ngomong kalau si Teteh itu sebenarnya bukan pengantin. gitu. Dia adalah dulunya seorang penari tapi dia penari yang memang khusus memakai baju pengantin. Memang ada itu, Bang? Kayaknya ada, Mas. Ada ini. Eh, ada di di kota Bandung kayaknya ada. Tapi mungkin bajunya bukan seperti ini. Bajunya lebih simpel lagi mungkin. Tapi mungkin dia dia ini mewujudkan bajunya yang agak ribet. Ya. Agak riwah gitu. Salah baju. Iya, bener banget. Nah. Kenapa? Astagfirullah. Ternyata bukan salah baju, Mas. Memang dia sosok penari. makanya memang bener baju pengantin. Tapi dia juga pun di waktu dia menari itu dia mengalami yang namanya penyakit. Penyakit apa sih, Bang? Penyakit jantung, Mas. Jadi dia langsung meninggal dunia karena dia itu posisi sedang menari. Makanya dia pun ingin melangsungkan yang namanya akad nikah dengan calon suami ini. Malah dia sudah gak ada dulu. Seperti itu. Iya. Dan ini sering sekali mengganggu yang namanya orang-orang Bandung dengan orang-orang yang memang masih dikatakan bujangan. Masih sering mengganggu. Dia ingin sekali mencari perhatian dengan orang-orang yang memang masih bujang. Iya. Seperti itu, Mas. Iya. yaudah, sekarang Abdi bantu Teteh sebisa Abdi. Sebisa Abdi untuk Teteh gak ada di sini lagi. Untuk Teteh kembali ke alam sana. Ke alamnya Teteh. Jangan ganggu warga di sekitaran Bandung ini. Khususnya kota Bandung ini. Kasian mereka-mereka yang melihat Teteh dengan wujud seperti ini. Ya, memang wujud Teteh bagus, cantik seperti ini. Kelis ya. Pakai bajunya pun rapi. Tapi jika orang awam bertemu dengan Teteh itu pasti lari dan takut. Ya. Pasti itu takut dan lari. Yaudah, Teteh. Saya gak mau lama-lama sama Teteh. Karena jelas saya itu akan yang namanya mendapat lebih banyak gangguan lagi dari teman-teman Teteh. Ya. Sekarang silahkan Teteh pergi dari sini. Dan Teteh jangan kembali ke tempat ini. Karena tempat ini bukan tempat Teteh. Ya. Tempat Teteh lebih baik di alam Teteh lagi. Di alam sana yang memang lebih tenang lagi. Gata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah william Allah 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 Ya. Amin Amin. Ya. Semoga sosok yang tadi kita temui bisa tenang di alam sana dan semoga diterima amal ibadahnya dengan dengan apa yang dia berbuat di dunia ini Alhamdulillah bersyukur buat saya mas ya ternyata sosoknya nggak nggak seseram yang saya bayangkan saya pun bayangin udah kayak apa ini wajahnya kayak apa ini wujudnya gitu ataupun tangannya dia sengaja nggak ngeliatin tangannya dia punya tapi sengaja ngeliatin enggak enggak tahu kenapa mungkin ada sesuatunya mungkin di tangan ataupun memang tidak pantas dilihatkan orang dia gitu ke kita gitu Mas ya ini ambil tadi disini aja tuh Hai eh terus kita sambil jalan aja kita sambil jalan pulang hai hai eh Astaghfirullahaladzim hahaha udah mulai dingin saya Mas udah merasa ingin lagi nggak panas lagi itu ya Alhamdulillah ini udah mulai neutral juga baik-baikus-baikus Hai baik-baik orang ya tuh Alhamdulillah gimana Mas kita mau lanjut atau Udan ya mungkin Pak Misah mungkin saya cukupkan penelusuran saya di kota Kembang ini ataupun kota Bandung ini dan Alhamdulillah saya bisa menantarizir sosok yang memang sering sekali menganggap warga Bandung dan sering sekali dia pun sering sekali ternyata dia sering membonceng orang Mas iya kan tadi kan iya sering sekali membonceng orang tapi nyarinya itu yang bujang iya iya masih lajang ataupun bujang gitu dan Alhamdulillah bisa saya neutralisir dan bisa saya buang Alhamdulillah dan bisa saya kembalikan ke asalnya lagi dan ini mungkin cukup sampai disini saja ya Pak Misah mungkin jika ada salah kata ataupun saya ataupun kameraman saya saya mohon maaf sebesar-besarnya saya Pak Menteri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melangkahlah dengan kata hatimu bukan melangkah dengan kata pikirannya saya Kang Fayuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati